Supriyadi, 63 tahun, warga Tangerang Selatan, rela mengayu sepeda selama berbulan-bulan dari Tangerang Selatan untuk menuju ke Tanah Sucibeka. 11 hari menempuh perjalanan Supriyadi melintasi daerah Banyuasin. Supriyadi, 63 tahun, warga Tangerang Selatan, yang mengayu sepeda untuk berangkat ke Tanah Sucibeka, kini berada di Kabupaten Banyuasin. 11 hari menempuh perjalanan dari kota asalnya Tangerang, Supriyadi sampai ke daerah Banyuasin dalam kondisi tubuh yang masih kuat. Dalam perjalanan dari Tangerang, diakui mengayu sepeda dengan santai namun tetap semangat. Keberangkatan Supriyadi ke Tanah Suci menggunakan sepeda berawal dari obrolan kosong bersama teman-temannya. Tak disangka, obrolan itu menjadi motivasi Supriyadi. Berbekal sepeda dan semangat, akhirnya Supriyadi berangkat meski hanya sendirian menggoy sepedanya. Sementara itu belum mendapatkan kendala di perjalanan, dan hal ini dilakukan Supriyadi dengan santai. Dan setiap waktu sholat tiba, ia beristirahat dengan kebanyakan mengerjakan sholat lima waktu di perjalanan dari masjid ke masjid. Direncanakan Supriyadi akan masuk ke Tanah Suci dari Singapura, sehingga dirinya menempuh perjalanan darat dari Palembang menuju Moratungkal Jambi. Nantinya dari Jambi, Supriyadi akan menyeberang menggunakan kapal ke Batang dan melanjutkannya ke Singapura. Tujuannya mau ke Jambi ya, Jambi terus ke mana, ke Kuala Tungkal, yang berang ke ini, ke Batang. Batang terus ke Singapura, Singapura, Malaysia, Thailand, insya Allah, kalau sehat, kalau aku mengizinkan, ke Tanah Suci. Udah berapa hari Pak dari Tangerang? Dari Tangerang udah 11 hari, BOS-nya. Udah berapa kali istirahat Pak? Istirahat, tiap-tiap sholat saya istirahat. Dari Banyuasir Ahmad Saipul, AINews, melaporkan.